Intro 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 Dengan pengaruhnya sangat besar sekali dimana setelah memang kita bisa bekerja cepat dengan administrasi yang rapi atau motis dengan perencanaan-perencanaan juga akan lebih mudah Dan akan mengantisipasinya lebih baik lagi Jadi kalau dulu mungkin kita bisa untuk mengatur penduduk saja bisa antara tiga setelah itu akan berlainan kan seperti itu Karena memang tidak ada data yang itu dan kalau membuka buku yang banyak dan tebal-tebal akan memakan waktu Intro Tinggal klik ajaan jadi ya mempunyai bahasa yang sama tadi tingkat desa jadi sudah begitu valid datanya Karena memang apa itu dengan mudah kita bisa cari semuanya Itu yang terjadi di setelah administrasi Intro Dan diaktifasi dengan antisipasi dengan administrasi offline ya Jadi kita memang ke dua-dua sisi itu kita terus bangun bersamaan Intro Ya kalau memang kita bekerja di desa datanya dibuatkan dulu di dalam data-data offline Terus setelah itu kita transfer ke data online Intro Jadi Jadi karena minimnya memang di desa sumber daya tentang TIK Jadi memang kita juga melipatkan para penduduk pemuda ataupun siapapun yang memang punya kemauan untuk kontribusi dan punya keahlian sedikit di bidang komputer Dan lebih lanjutnya bagaimana supaya memang masyarakat ini merasa memiliki dan membangun pemerintah itu dengan kebersamaan Ya jelas karena memang mereka itu akan menjadi generasi komputer kita Jadi mereka harus lebih maju daripada menarumkan saat ini Kami lebih bersemangat lagi dengan Kami lebih bersemangat lagi dengan Dan ini adalah program ini di sini Jadi saya bersemangat lagi dengan banyak yang bersemangat lagi dengan bahwa program ini supaya bisa segera selesai Banyak sekali kami melakukan pemelatihan terhadap pemuda baik di tempat, di desa Talmukar atau mengirimkannya pemuda ke tempat lain termasuk yang saat ini saya kirimkan ke Getu Pelindung di Purwokerto di Jalan Merdeka. Jadi ke depannya setelah ini peningkatannya begitu bagus atau kesempurnaannya sudah dianggap selesai di program ini, justru kami juga akan dengan senang hati akan membantu rekan-rekan desa lainnya yang memang mau menjalankan sistem administrasi seperti yang dilakukan di desa Talmukar, sistem administrasi online. Sebenarnya sistem ini ada kebersamaan atau gotong royong antara yang punya teknologi open source dan pemerintah desa Talmukar. Jadi Alhamdulillah dan sangat berterima kasih sekali kepada tim yang telah membantu mewujudkan program ini. Karena memang semuanya kami dapati dengan gratis. Kontribusi saya ke pengembang sistem ya terus memberikan masukan bahwa kalau ada kekurangan atau segala macamnya. Dan yang jelas kontribusi saya ke pengembang sistem ini adalah kontribusi yang berlanjut. Bagaimana nantinya juga kita akan membantu rekan-rekan desa lainnya seperti yang dilakukan sama tim ahli yang membuat sistem ini. Terhadap pendalam Mekan. Terima kasih telah menonton!